Intro Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode disini dan kali ini kita akan membahas sebuah gadget gaming yang ramah di kantong kalian pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada JT Indonesia yang sudah mau mengirimkan barang yang akan kita review hari ini nah tanpa basa-basi lagi, yuk kita review bareng-bareng sebuah headset gaming terbaru dari JT yaitu JT GA7 nah JT akhir-akhir ini memang mulai merambah ke dunia gaming dengan meluncurkan beberapa produk terbaru mereka nah GA7 ini merupakan salah satu headset gaming yang mereka tujukan buat kelas budget atau pemula dengan harga sekitar 180-an tentu saja sangat bersaing di dunia headset gaming sedikit lebih murah dari kakaknya GA5 yang ada di harga sekitar 200-an lalu apakah yang menjadi selling point dari headset ini? yuk kita lakukan unboxing terlebih dahulu untuk boxnya sendiri lumayan besar karena memang headsetnya termasuk yang full size ya di dalam boxnya sendiri cukup simple yaitu kita dapat headsetnya sendiri dan sebuah kartu garansi kemudian ini adalah penampakan dari headsetnya untuk build quality-nya masih terasa plastik banget sih ya bisa dimaklumi mengingat harganya surprisingly desainnya ini cukup gede mengingatkan saya seperti desain dari salah satu headset razor tapi yang ini memiliki desain bando dengan rangka luar seperti ini untuk headbandnya termasuk lumayan luas dan tipenya menyesuaikan sendiri di kepala kita cupnya ini cukup lumayan gede ya dan pastinya ini untuk over ear ear cupsnya lumayan lembut dengan bahan dari synthetic leather masih oke sih ini ini lumayan tebel tapi gak dalam banget jadi ujung telinga terkadang masih sedikit nyentuh di bagian dalamnya di sebelah kanannya ada volume wheel kabel dan mic yang non detachable desain micnya ini lumayan tebel tapi masih lentur yang menjadi perhatian saya adalah desain kabelnya yang memiliki dua koneksi yaitu jack 3.5mm dan USB artinya headset ini bisa nyala ya guys tapi sayangnya masih rainbow bukan RGB jadi USB A nya ini cuman buat LED ya guys bukan sound card atau DAC jadi kalau mau dengerin musik langsung lewat jack 3.5mm nya dan ini sudah termasuk fleksibel banget karena sudah disediakan converter dari TRRS ke TRS jadi memang cocok banget sebagai headset komputer di rumah untuk feels penggunaannya masih termasuk nyaman clampingnya kuat tapi gak galak banget cara bobot juga termasuk masih ringan mirip kayak headset bluetooth jadi masih nyaman untuk digunain tapi karena ini synthetic letter jadi pastinya agak sedikit pengap dan keringat ketika dipakai berjam-jam selain itu desain seperti ini biasanya agak rawan bocor suara di bagian bawah earcupsnya ini tapi so far overall masih termasuk nyaman asalkan sesekali dilepas agar telinga kita bisa bernafas nah sekarang kita tiba ke bagian yang paling dunggu bagaimanakah dengan kualitas suara yang dimiliki oleh JTGA7 ini jujur di awal mula saya pasti akan menekan ekspektasi pada headset gaming karena biasanya memang kurang memuaskan jika dibandingkan dengan headset musik nah surprisingly ini termasuk bagus loh di rentang harganya jika biasanya headset gaming murah lainnya itu butek ini clarity-nya sudah termasuk bagus untuk karakter suaranya ini cenderung balance hampir seimbang diantara semua frekuensinya bassnya sudah termasuk cukup ada cuman gak terlalu powerful banget detail mid-nya sudah lumayan bagus berikut juga dengan separasi instrumennya masih terdengar dengan jelas untuk vokalnya sendiri pas berada di tengah tapi agak sedikit maju untuk treble-nya disini sudah termasuk kecering tapi gak nusuk airy dan enjoyable tapi disini untuk sound stage-nya memang tidak semewah dari kelas atas ya jika digunakan buat gaming sudah termasuk lumayan untuk step-nya cuma untuk efek gemuruh atau suara ledakan di kejauhan yang gak terlalu maksimal karena low frekuensinya yang gak terlalu dominan berikut ini adalah dari sound sample-nya selamat menikmati lalu yang terakhir bagaimanakah dengan kualitas mic-nya surprisingly ini sih sudah termasuk cernih dan bagus untuk vokalnya sudah terdengar dengan jelas namun disini memang tanpa adanya dari ENC ya atau Environmental Noise Cancellation jadi suara background agak sedikit bocor tapi overall sudah termasuk clear banget untuk kualitas mikrofonnya berikut ini adalah dari sampelnya halo cek 123 ini adalah kualitas mikrofon dari JTGA7 gimana hasilnya menurut teman-teman setelah tadi saya melakukan pengetesan untuk kualitas suaranya ini sudah saya bilang bagus ya di rentang harga 100 ribuan sudah menghasilkan kualitas mikrofon yang jernih dan clear seperti ini dan memang karena disini belum ada dari efek ENC atau Noise Cancellation-nya ya jadi memang untuk background noise-nya bisa sedikit terdengar tapi saya rasa untuk kualitas mikrofonnya ini masih gak ada masalah ya masih terbilang bagus dan cocok jika digunakan untuk sekedar streaming ataupun untuk zoom meeting tapi hasilnya gimana menurut teman-teman silahkan komentar di kolom di bawah nah kesimpulannya apakah headset dari JTGA7 ini worth untuk dibeli jika teman-teman nyari headset gaming yang murah dengan kualitas output yang bagus maka headset ini bisa menjadi salah satu yang recommended desain yang keren suara yang oke dan mic yang jernih bisa menjadi teman push rank atau streaming kamu dibuat dengerin musik juga masih termasuk lumayan oke kekurangannya memang ada di beat quality-nya saja dan juga dari earcup-nya ini yang terkadang agak pengap ketika lama digunakan tapi output-nya sudah melebihi harga yang ditawarkan oke guys sekian dulu review hari ini saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya selamat menikmati